Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Pemirsa Presiden Joko Widodo kembali menyinggung soal kepemimpinan Indonesia ke depan akan menentukan masa depan negeri ini. Presiden menekankan Indonesia membutuhkan pemimpin yang bisa lari maraton, bukan jalan-jalan sore. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD. Pada Rabus pagi kemarin, Presiden menjelaskan jika kemampuan lari maraton dibutuhkan karena tantangan ke depan tidaklah mudah. Pilihan kebijakan juga semakin sulit. Presiden Joko Widodo mengingatkan sosok calon presiden yang terpilih 2024 nanti akan menentukan nasib Indonesia ke depannya. Untuk itu diharapkan calon presiden nantinya adalah sosok yang berani mengambil resiko. Saya berulang kali menyampaikan kepemimpinan ke depan sangat menentukan masa depan Indonesia. Ini bukan tentang siapa yang jadi Presidennya. Bukan-bukan itu. Bukan itu. Tapi apakah sanggup atau tidak untuk bekerja sesuai dengan apa yang sudah kita mulai saat ini. Apakah berani atau tidak. Mampu konsisten atau tidak. Karena yang dibutuhkan itu adalah nafas yang panjang. Karena kita tidak sedang jalan-jalan sore. Kita juga tidak sedang lari sprint. Tapi yang kita lakukan harusnya adalah lari maraton untuk mencapai Indonesia emas. Pemimpin itu harus punya public trust. Karena kepercayaan adalah salah satu faktor penentu. Bisa berjalan atau tidaknya suatu kebijakan. Bisa diikuti atau tidaknya sebuah keputusan. Ini adalah modal politik dalam memimpin sebuah bangsa besar seperti ini. Sementara itu Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan Presiden Joko Widodo sengaja menggunakan momen pidato kedegaraan untuk mengklarifikasi perannya dalam pemilu. Karena dalam forum tersebut hadir para tokoh politik. Dengan kehadiran tokoh-tokoh termasuk Ibu Mega, klarifikasi ini penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan terutama PDI Perjuangan yang sudah mendeklarasikan Ganjar Pranowo. Karena kalau misalnya tidak ada klarifikasi dari Presiden Jokowi, maka semakin tebal persepsi bahwa Presiden Jokowi menganak emaskan Prabowo Subianto. Jadi bagian dari balancing of power, Presiden Jokowi melakukan curhat politik tadi untuk mengklarifikasi tudingan beliau berada di balik deklarasi empat partit pendukung Pak Prabowo. Tetapi pertanyaannya kan, apakah serta-merta elit politik percaya terhadap statement Presiden Jokowi itu kan lain soal.